Pantuan kesiapan di pos Basarnas di Gerbang Tol Kalikangkung yang dilakukan oleh Deputi Pencarian, Pertolongan dan Kesiapsiagaan BNPP Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyadno, dimaksudkan untuk melihat kesiapan alat-alat yang diperuntukkan guna menangani korban jika terjadi kecelakaan di jalan tol. Alat tersebut bernama ekstakasi atau alat untuk penanganan khusus. Basarnas menyebut titik rawan kecelakaan di jalan tol yakni di kilometer 300 hingga 400 ruas tol Transjawa. Oleh karena itu, Basarnas di setiap UPT-nya telah menyiapkan pos. Kami hadir di sini untuk mengecek kesiapan unit kami yang disiagakan di Kosko Gardu Tol Kalikangkung, di mana mengantikasi arus balik mendik yang diperkirakan tanggal 28-29, ataupun semalam juga sudah mulai. Karena apa? Muda transportasi darat ini yang kita khawatirkan, sehingga pemerintah pun mengambil suatu langkah-langkah kebijakan. Sebanyaknya kejadian yang terjadi di areal seperti ini berdasarkan laporan UPT kami, itu terjadi di saat arus balik, ulangi arus mudik, itu terjadi di kilometer 300 sampai 400. Pasukan Basarnas Special One dari pusat juga disiagakan karena mereka memiliki spesifikasi penanganan jalan raya. Para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik juga diembau untuk selalu meningkatkan kesiapsiagaan diri. Pas TV, Semarang, Jawa Tengah.